Dewan Perwakian Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selasa siang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan Bupati tentang Nota Keuangan dan Ramperda APBD tahun 2020. Pertempat di ruang pola kantor DPRD Tanja Barat selasa siang digelar rapat paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD Tanja Barat Faisal Riza. Turut hadir dalam rapat paripurna ini yakni Wakil Ketua DPRD Mulyani Siregar, Unsur Forkopimda, dan para Kepala OPD Lingkup Pemkap Tanja Barat. Dalam sambutannya Faisal Riza mengatakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan acara rapat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 2 tahun 2018 setelah anggota DPRD menyampaikan pemandangan umum yang membawakan suara fraksi-fraksi maka tahapan selanjutnya yakni menyampaikan tanggapan Bupati atas pemandangan umum anggota DPRD. Diketahui pada rapat paripurna 29 Juli lalu, 7 anggota Dewan dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tanja Barat telah menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Faisal Riza menuturkan dari pemandangan umum fraksi terdapat sejumlah hal yang perlu penjelasan dan klarifikasi. Tahun 29 Juli 2019 yang lalu, 7 anggota Dewan dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari pemandangan umum anggota Dewan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu mendapat penjelasan dan klarifikasi sebelum dilanjutkan pada titik pembahasan rapatan tentang APBD tahun anggaran 2020. Oleh karena itu, pada rapat paripurna ini, Saudara Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati akan menyampaikan tanggapan dan penjelasan atas kemanjangan umum anggota Dewan yang membawakan suara fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara itu, Bupati Tanjung Barat Safrial yang diwakili Wabub Amir Sakib dalam sambutannya mengatakan perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2020 telah dilakukan proses. Sebelum peraturan Menteri berlaku yakni tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Dengan terlaksananya tahapan pembahasan Rancangan APBD tahun anggaran 2020 membuktikan bahwa DPRD Tanjabar merupakan mitra kerja pemerintah Tanjabar yang searah dan sejalan. Di akhir sambutannya, Amir Sakib mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang telah memberikan pandangan umum melalui fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan ranperda APBD Kabupaten Tanjabar tahun anggaran 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan telah dilaksanakan tahapan-tahapan pembahasan Rancangan APBD tahun anggaran 2020 hal ini membuktikan bahwa DPRD Kabupaten Tanjabar merupakan mitra kerja pemerintah Kabupaten Tanjabar yang searah dan sejalan untuk pelaksanaan dan percepatan pelaksanaan program pembangunan dalam rangka menunjukkan masyarakat Kabupaten Tanjabar yang maju, adil, makmur, bermanfaat, dan berkualitas. Dan harapan dan saran dari presifrasi DPRD Kabupaten Tanjabar yang disampaikan kepada satu pandangan umum presifrasi terhadap nota keuangan dan ranperda tentang APBD tahun anggaran 2020 akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Tanjabar untuk mendapatkan jawaban secara teknis atas saran dan masukan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi lebih lanjut. Surya Kurniawan JTV melaporkan